Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semua Di sini kami dari kelompok 8 akan memamparkan video sejarah tentang tokoh nasional pahlawan kita yaitu Bapak Ije Kasimo Sebelum kami memasuki pembahasan izinkan kami dari kelompok 8 memperkenalkan diri terlebih dahulu Yang pertama ada saya sendiri yaitu Najma Abidah dengan NIM-2121-1010-1125 Selanjutnya ada Septyana Putri Permatasari dengan NIM-2121-1010-1128 Lalu berikutnya ada Firlin Nindita Kirana dengan NIM-2121-1010-1146 Selanjutnya ada Yunika Milamunawaroh dengan NIM-2121-1010-1162 dan terakhir ada Fanny Dwi Aprilia dengan NIM-2121-1010-1165 Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah Ije Kasimo Ije Kasimo merupakan salah satu pahlawan nasional pelopor kemerdekaan Indonesia Beliau lahir di Yogyakarta pada tanggal 10 April 1900 dan wafat pada tanggal 1 Agustus tahun 1986 Beliau merupakan anak kedua dari belasan saudara yang orang tuanya bernama Dalikam dan Konosendika Beliau dididik oleh orang tuanya berdasarkan dengan tradisi keraton karena orang tuanya bekerja sebagai prajurit keraton Ije Kasimo merupakan anak laki-laki tertua sehingga memiliki tanggung jawab atas keluarganya pada saat itu beliau masuk ke sekolah keguruan Mutilan yang dibangun oleh Pastor Romo Van Lief saat masuk sekolah itu beliau tinggal di asrama dan tertarik mempelajari agama katolik dan di saat usianya beranjak 13 tahun yang bertepatan dengan hari pasca beliau dibaptis secara katolik dan memiliki nama batis yaitu Ignatius Joseph setelah itu beliau melanjutkan hijrah ke kota Bogor untuk meneruskan pendidikannya di sekolah pertanian menengah saat menjalankan pendidikannya Ije Kasimo beritemu dengan seorang imam jesuit yang meletakkan dasar katolik di Jawa yang bernama Frans Van Liet SC atau sering disebut dengan Pastor Van Liet Pertemuan Ije Kasimo dengan seorang pastor membuat latak beliau semakin terbentuk Pastor Van Liet juga menanamkan nilai-nilai nasionalisme dan humanisme kepada Ije Kasimo Bukan hanya itu Pastor Van Liet banyak memberikan pemahaman seperti kebudayaan Jawa jujur berani membelah kepentingan rakyat yang tertindas dan mengajarkan sifat kemanusiaan lainnya Setelah melanjutkan pendidikannya beliau ditarik menjadi pegawai perkebunan pemerintah di Kendal, Jawa Tengah Beliau bertugas sebagai pengawas para buruh penyedap karet dan beliau sangat mengayomi para buruh sehingga tidak ada kebencian Bahkan beliau rela kehilangan pekerjaannya karena membela kaum kecil sehingga beliau dipindahkan menjadi guru sekolah pertanian di Tegal Gondok, Latem Ketika di Bogor beliau bergabung dengan Jom Jawa Selain itu beliau juga pernah menjadi Ketua Perkumpulan Siswa MLS Ceres Pada pergerakan nasional beliau aktif dalam bidang politik hingga menjadi seorang pendiri politik katolik Jawi Ije Kasimo dan beberapa tokoh PPKI juga ikut gerak dalam mengadakan demonstrasi mendesak agar petisi Sutarjo diterima oleh Ratu Belanda Beliau mengaktifkan lagi PPKI yang dilarang pada masa penjajahan Jepang hingga beliau pernah duduk sebagai wakil Republik Indonesia dan memperjuangkan Pancasila mendiri Partai Katolik Indonesia Selain itu beberapa kali ia menjabat sebagai menteri setelah Indonesia Merdeka ia juga layang roh Yono rangtuanya adalah Dali Kem dan Rono Settika seorang prajurit keraton Yogyakarta dan seorang toko yang memperjuangkan hak-hak anak kejajahan maka sejak kecil I.J. Kasimo dididik sesuai dengan tradisi keraton dengan demikian ia merasakan dan paham benar dengan cara hidup keraton yang semuanya berpusat pada Sultan Kampung Gading yang tidak jauh dari rumahnya Sekolah Bumi Putra ini biasa dikenal sebagai Sekolah Setelene setelah lulus dari Bumi Putra Gading Kasimo masuk sekolah di Muntilan yang didirikan oleh Romo Van Lid Kasimo saat itu tinggal di Asrama ia kemudian tertarik untuk belajar agama katolik dan pada hari raya pas tahun Kasimo dibaptis secara ketuskan pendidikannya di Sekolah Pertanian Menengah setelah mengenyam pendidikan selama 3 tahun pada masa pergerakan nasional Kasimo juga aktif berpolitik pada tahun 1923 Kasimo menjadi salah satu pendiri kemudian pada tahun 1925 tahun 1933 baru balas selain itu Kasimo juga pernah menjadi anggota komisi sentral petisi setelah Indonesia Merdeka Kasimo diangkat menjadi anggota KNIP menanggapi maklumat wakil presiden Muhammad Hatta yang memberi peluang berdirinya partai-partai politik Kasimo mulai memprakarsai kerjasama seluruh partai katolik Indonesia untuk bersatu menjadi anggota gabungan politik Indonesia yang terkenal dengan semboyan Indonesia berparlemen keikut sertaan PPKI dalam sikap tegas Kasimo dan partai katolik di satu sisi dikagumi banyak politisi karena walaupun kelompok minoritas dan partai kecil berani bersikap jelas dan mengambil risiko demi prinsip yang diyakini Kasimo juga berani menolak konsepsi Presiden Soekarno pada tanggal 21 Februari 1957 tentang demokrasi terpimpin dan arahan politik neta diangkat menjadi kesatria komandator golongan sipil dari Ordo Gregorius Agung untuk mengenang jasa-jasanya pemerintah memberikan gelar pahlawan nasional berdasarkan surat keputusan nomor 113 garing TK garing tahun 2011 IJ Kasimo atau Ignatius Josef Kasimo Hendro Wahyono dianugerahi gelar pahlawan nasional oleh pemerintah pada tahun 2011 beliau diberi gelar ini karena telah dianggap sudah berjasa bagi pemerintah dan masyarakat Indonesia ini adalah prestasi dan jasa yang telah diberikan IJ Kasimo untuk Indonesia Pertama Kasimo merupakan salah satu pendiri partai politik Indonesia yang dikenal berpegang teguh pada kebenaran menolak oportunisme dan menjunjung tinggi etika berpolitik yang bermartabat beliau pernah beberapa kali menjabat sebagai menteri dan turut berjasa memperjuangkan kemerdekaan dan pluralisme di Indonesia Kasimo sangat berjasa dalam mengubah citra golongan katolik sebagai unsur yang melekat dari kolonialisme menjadi bagian integral dari bangsa Indonesia Kasimo berjuang sejak menjadi anggota Volksrat atau Dewan Rakyat dengan gagasan mendukung perjuangan kemerdekaan Indonesia Bapak Kasimo pernah beberapa kali menjadi menteri seperti menteri muda kemakmuran pada tahun 1947 hingga 1948 menteri persediaan makanan rakyat pada 1948 hingga 1949 dan 1949 hingga 1950 kemudian ada menteri kemakmuran pada 1949 hingga 1950 dan yang terakhir adalah menteri perekonomian pada 1955 hingga 1956 saat bertugas beliau mengusahakan suasembada pangan ketika hubungan dengan dunia luar terputus selain itu IJ Kasimo berhasil mengubah sistem era kolonial yang merugikan petani sekian adalah jasa yang sudah diberikan oleh IJ Kasimo kepada masyarakat Indonesia Ada pun nilai yang dapat kita ambil dan kita terapkan dari IJ Kasimo ialah yang pertama sederhana Ignatius Joseph Kasimo merupakan anak seorang prajurit keraton Yogyakarta di mana ia terkenal dengan sosok kesederhanaannya yang kental dengan simbol jawa lewat pakaian dan belangkong yang selalu ia kenakan setiap hadinya lalu berpolitik tanpa pambri di mana Kasimo dalam memimpin perjuangan politik melalui Partai Katolik Republik Indonesia tidak menampilkan sikap sektarianisme katolik melainkan berdasar platform kebangsaan yaitu Pancasila Partai Katolik tidak menjadi partai konvensional melainkan mendasarkan atas ajaran dan moralitas bahkan sejak awal kekatolitan Kasimo di dalam masalah-masalah sosial politik sungguh progresif revolusioner dan tidak konservatif lalu pemberani dimulai saat ia membela dan memperjuangkan hak-hak kemerdekaan di dalam Polkstrat atau Dewan Rakyat pada tahun 1931 sampai 1943 ia terkenal dengan keberaniannya dalam berpidato menyuruhkan kemerdekaan untuk bangsa Indonesia dalam sidang Dewan Rakyat pada tanggal 19 Juli 1932 kemudian kemudian pada saat terjadi agresi militer Belanda 2 dan menahan Sukarno Hakta IJ Kasimo dipercaya sebagai PLT Presiden RI di Jawa ia diberi mandat penuh untuk menjalankan roda pemerintahan agar negara RI terus berjalan sampai Sukarno Hakta kembali adapun dalam upaya pencakupan sandang papan pada masa awal kemerdekaan Kasimo mengusulkan rencana pembangunan yang dikenal dengan proteksi pemberdayaan ekonomi masyarakat lalu yang terakhir ada Bela Negara dimana bangsa Indonesia diajak untuk tidak melupakan sejarah terutama jasa para pahlawan yang sudah dengan rela mengorbankan dirinya bagi bangsa Ignatio Joseph Kasimo salah satu pejuang yang dianugrahi gelar pahlawan nasional oleh Susilo Bambang Yudhoyono pada hari pahlawan bulan November 2019 ini ialah seorang yang selamat